Paris Saint-Germain secara resmi baru saja memperkenalkan Luis Enrique sebagai pelatih anyar. Ya, pelatih asal Spanyol tersebut ditunjuk untuk menggantikan Galtier yang didepak usai gagal membawa PSG melaju jauh di Liga Champion. Nah, tentu saja kehediran Enrique ini diharapkan bisa membawa angin segar mengingat PSG sendiri juga baru saja meresmikan beberapa pemain anyar. Kemudian untuk urusan Mbappé, sepertinya eks pelatih Barcelona tersebut sudah cukup muak dengan situasi yang ada meskipun baru gabung. Pasalnya, sejak tiba di kota Paris, ia selalu dijejali pertanyaan oleh wartawan soal Mbappé, Mbappé, dan Mbappé. Dan sampai pada akhirnya, Enrique pun sudah menyiapkan satu nama yang wajib diboyong PSG untuk menggantikan posisi Mbappé. Terlebih, pihak PSG sendiri juga pada akhirnya memberikan ultimatum kepada sang bos kecil untuk segera ambil sikap terkait masa depannya. Dalam beberapa waktu terakhir berita seputar PSG, Mbappé, dan Real Madrid memang menjadi salah satu topik yang selalu dibahas. Hal itu mengacu pada drama ketiganya yang penuh dengan tarik ulur. Meskipun begitu, baik PSG ataupun Madrid sepertinya juga tidak ingin hal itu terlalu bertele-tele. Karena bagaimanapun, keputusan akhir tetaplah ada di tangan Mbappé. Nah, di satu sisi, PSG sendiri baru saja meresmikan Luis Enrique sebagai pelatih anyar mereka. Di mana pria Spanyol tersebut akan menukangnya PSG sampai tahun 2025 mendatang. Tentu, kehadiran Enrique ini diharapkan bisa membawa perubahan nyata. Hal itu mengacu pada rencana Nasir El Calafi yang ingin merubah PSG ke arah yang lebih benar dengan para pemain muda. Namun, di satu sisi, Taipan Qatar tersebut juga sadar kalau masih ada satu masalah yang sampai sekarang nggak kelar-kelar. Apalagi kalau bukan Mbappé. Yap, setelah berlarut dan penuh tarik ulur, PSG pada akhirnya mengambil sikap tegas. Dilansi dari Fabrizio Romano, Nasir memberikan ultimatum dan batas waktu bagi Mbappé untuk segera menentukan keputusannya. Pasalnya kita tahu, sampai saat ini sang kura-kura ninja masih saja bungkam pasca mengeluarkan statement kalau ia tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG. Dan Nasir, yang tidak ingin kehilangan Mbappé secara gratis pun, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait situasi tersebut. Kylian Mbappé harus memutuskan minggu depan atau dalam dua minggu. Itulah batas untuk membuat keputusan terakhirnya. Jika dia tidak mau memperpanjang, pintu keluar terbuka. Tidak ada yang lebih besar dari klub. Tidak untuk pemain ataupun saya. Kami memiliki kesepakatan lisan dengan Kylian Mbappé seperti yang dia konfirmasikan. Itulah mengapa saya merasa terkejut dan kecewa. Kami ingin Mbappé bertahan, tetapi dia tidak bisa pergi dengan gratis. Itu sangat jelas dan sederhana. Tidak ada kesempatan untuk pergi secara gratis. Tegas Nasir Al-Kelafi Sementara itu, Luis Enrique yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih anyar, sepertinya juga sudah merasa muak dengan situasi Mbappé. Tentu saja, ia tidak mau masalah Mbappé ini membuat segala rencana yang telah ia susun menjadi berantakan. Pasalnya, dengan pengalaman meraih treble bersama Barcelona, Enrique sendiri diketahui punya tugas berat untuk bisa mengangkat prestasi PSG, khususnya di ajang Liga Champion. Untuk itu, sekali lagi, ia tak mau memikirkan terlalu dalam masalah Mbappé dan memilih fokus dengan pemain yang ada. Lebih lanjut, daripada pusing memikirkan Mbappé, sebagaimana dilansi dari futbol, Enrique pun sudah meminta pihak manajemen untuk mendatangkan satu nama yang akan dijadikan sebagai pengganti Mbappé. Di mana itu adalah Joel Felix, binger asal Portugal yang musim lalu, dipinjamkan Atletico ke Chelsea. Yap, menurut Enrique, Felix adalah sosok pemain hebat dan berbakat. Hanya saja, selama ini, ia selalu berada di klub yang salah. Mulai dari Atletico yang dinilai bermain terlalu bertahan, sehingga membuat bakat Felix benar-benar tidak bisa keluar secara maksimal. Pun saat ia datang ke Chelsea di saat situasi klub sedang kacau balau. Untuk itulah, Enrique yakin kalau Felix datang ke Paris, maka bakat mantan pemain Benfica tersebut akan benar-benar keluar secara maksimal. Dan pihak PSG sepertinya setuju, karena bagaimanapun, klub harus bisa mengakomodasi keinginan pelatih yang ingin membangun skuadnya. Untuk itu, dana sekitar 100 juta euro, kita sedang disiapkan oleh manajemen untuk menebus pemain 23 tahun tersebut yang kontraknya bersama Atletico, sampai dengan 2027 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kini pelan-pelan situasinya sudah jelas kan? Kalau PSG ingin segera menjual Bape karena tidak mau kehilangan gratis, tinggal bagaimana nanti sikap Bape? Karena ya tadi, ini bocah labilnya setengah mati. Dan Real Madrid saat ini sedang ada dalam mode standby, karena bila nantinya Bape memberikan keputusan, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh PSG, maka disitulah Madrid akan bergerak. So, kita nantikan saja. Gimana kelanjutan drama Cinta Segitiga Saga Transfer antara PSG, Bape, dan Real Madrid?